Viral pemotor diberau neka tabrak polisi di jalan gegara takut ditilang. Diduga pemotor berkendara dalam kondisi mabuk dan dalam pengaruh narkoba. Ya tentunya fakta ini menutup kebersamaan kita di Fakta 6.2 Jumat pagi ini. Saya Indah Setiani, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Entah apa yang dipikirkan pemuda ini. Aksi nekatnya jelas membahayakan petugas di lapangan. Pengendara motor nekat kabur saat coba diberhentikan polisi saat giat operasi patuh yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Berau, Kalimantan Timur. Coba dihentikan paksa polisi hingga membuat si pengendara terjatuh dan seketika ia tak lagi bisa lari. Anggota kepolisian yang ditabrak adalah Kasat Lantas Polres Berau AKP Mulyadi yang tengah bertugas, untung saja. Tabrakan ini tak membuat luka yang serius. Padahal, operasi patuh yang dilaksanakan kali ini bersifat humanis. Pengendara yang melanggar akan diberikan peringatan tanpa ditilang. Namun, karena panik akibat menerobus lampu merah, saat coba diberhentikan, si pengendara motor malah nekat menabrak polisi. Diduga pengendara dalam pengaruh minuman alkohol. Mungkin ketakutan, dia itu tanpa melaju kendaraannya, pas kita meleng begini, saya ditabrak sampai terpental. Kami interogasi di kantor, kebetulan kami amatkan. Tadi lari, tangkap sama anggota saya. Karena saya kan memang terpental, tidak bangun tadi di jalan raya. Itu kita interogasi, habis minum alkohol. Pemeriksaan lanjutan masih dilakukan pihak kepolisian, termasuk dugaan mengonsumsi narkoba. Operasi patuh yang digelar Polres Berau untuk peringatkan masyarakat pentingnya mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan di jalan raya. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!